Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hari menjumpai anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, penempatan ornamen ikonik pada ruang publik atau taman harus melalui riset terlebih dahulu. Menurut dosen arsitektur UB, Dr. Lisa Dwi Wulandari, ornamen ikonik memiliki nilai atau historis tertentu sehingga penempatannya harus tepat. Pada taman atau ruang publik biasanya terdapat area yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan menurut Lisa, area tersebut memenuhi syarat sebagai ornamen ikonik atau skulptur. Riset ini penting agar ornamen tersebut tidak salah tempat atau bahkan tidak memiliki hubungan dengan lokasi taman tersebut sehingga menjadi kontradiktif. Nah, terkait dengan di mana sebaiknya kita menempatkan skulptur, itu kita harus pahami dulu potensi dari wadah atau space di mana skulptur itu akan ditempatkan. Misalkan ketika kita akan menempatkan itu di sebuah taman, maka kita harus tahu bahwa taman itu, hardscape-nya berupa apa saja, softscape-nya berupa apa saja, yang sering dikunjungi atau di mewadahi aktivitas masyarakat di mana saja, maka disitulah ada spot-spot atau area-area yang potensial untuk ditempatkan skulptur. Nah, kita juga jangan lupa bahwa skulptur itu biasanya merepresentasikan sesuatu nilai atau sesuatu keinginan atau kebutuhan, sehingga dia perlu untuk ditempatkan di situ. Nah, intinya ke sana, jadi kita harus pahami zona-zona yang ada di taman itu, kita harus pahami mana tempat-tempat yang potensial digunakan dan intensif digunakan oleh masyarakat, maka itu menjadi tempat yang cocok untuk ditempatkannya skulptur tersebut. Pemirsa, untuk mewujudkan kelas internasional di Universitas Brawijaya, diperlukan dosen dengan kemampuan bahasa asing aktif sebagai syarat minimal. Namun, menurut dosen via UB, Aulia Lukman Aziz, kemampuan ini belum cukup, karena dosen harus mampu menjelaskan materi kuliah dalam bahasa asing. Kemampuan menjelaskan materi kuliah ini penting karena dalam mengajar kelas internasional, juga dibutuhkan pendekatan sepenuh hati dalam memberikan materi, sehingga mahasiswa dari berbagai negara ini mampu memahami materi kuliah dalam bahasa asing. Kalau menurut saya, Mas Hidik, secara umum, kita perlu superdaya dosen yang paling mendasar itu menguasai bahasa Inggris aktif. Aktif itu dalam artian kan bahasa itu kan ada dua ya, aktif dan pasif. Kalau pasif itu dia melikupi skill mendengar dan membaca saja, jadi pasif. Tapi kalau aktif itu termasuk berbicara dan menulis. Saya kira sebenarnya, sebenarnya secara mendasar ya, kemampuan bahasa Inggris aktif sebagian dosen kita di UB itu sudah cukup begitu ya. Tapi ketika berkaitan dengan penyampaian materi, jadi kalau kita bicara instructional ya atau teaching, teaching itu kan punya beberapa strategi dan teknik gitu ya, Mas ya. Jadi kan kadang-kadang kemampuan aktif kita itu belum bisa menjangkau berbagai macam teknik dan strategi itu. Sehingga apa yang keluar, apa yang dapat, apa yang didengar oleh siswa atau mahasiswa, itu sesuatu yang normatif saja. Jadi belum bisa menjangkau apa ya, saya bingung mengisilahkannya. Isilahnya itu, teaching itu kan kita menyentuh hati ya. Kita touching heart gitu ya. Kita menyentuh hati, kita membuat mahasiswa itu enjoy, ya kan, menikmati apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta instruksikan. Nah itu mungkin sampai ke sana, mungkin sebagian dosen kita belum mampu ke sana. Sehingga diperlukan kemampuan, peningkatan kemampuan bahasa Inggris aktif. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semeru Universitas Brawijaya merupakan kompitmen UB untuk mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat, utamanya saat terjadi bencana erupsi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Aulani Am kepada News Point Senin 7 Februari lalu. Tim MBKM UB menilai program MBKM Semeru ini merupakan momentum yang tepat bagi mahasiswa UB untuk berkontribusi aktif di masyarakat. Program ini disertakan 20 SKS dan mahasiswa yang mengikuti program ini juga dibimbing oleh para pakar terbaik yang dimiliki UB diantaranya pakar kebencanaan, pakar IT, dan tim emergency disaster. MBKM Semeru ini terbentuk pada saat kita ada erupsi Semeru. Pada saat erupi Semeru kan UB tidak boleh berbangku tangan karena dekat dengan Semeru dan dibandingkan juga dengan wisat-susat lain. Maka tentunya sudah tanggung jawab UB untuk aktif berpartisipasi dalam mitigasi bencana. Nah, MBKM ini kan diluncurkan mas-mas menteri pada tahun 2020 maka menjadi tantangan UB atau penuguran di lain untuk mendekatkan mahasiswa lebih dekat dengan masyarakat kalau pada saat Semeru ini. Kalau di luar Semeru ya mahasiswa harus lebih dekat dengan industri dunia kerja dan sebagaimana. Sehingga pada kasus ini MBKM Semeru ini membantu mahasiswa nantinya bagaimana bekerjasama, bagaimana bisa membantu untuk mengatasi solusi tentunya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu cocok kalau kita programkan. Akhirnya kita sepakat dalam tim MBKM UB itu sepakat memberikan mereka 20 SKS. Jadi kita nantinya kan ada beberapa gelombang nanti 3 bulan di sana. Setelah itu pekerjaan dan komunikasi di Malang nanti gelombang kedua berangkat lagi begitu sampai satu semester. Sehingga nantinya dia akan diakui 20 SKS. Tentunya ini adalah suatu langkah yang sangat bagus. UB punya tim emergency disaster, kan sudah dikenal di mana-mana, di mana kita akan ada di lokasi, sudah ada diuntukkan lokasi-lokasi di mana kita, mahasiswa kita, dosen kita akan ada di lokasi sendiri. Iya, sebetulnya ini pas momennya pas sesuai. Sebetulnya UB sudah ada mahasiswa yang MBKM 20 SKS. Dengan misalnya ada magang, ada KKN Tematik, ada kegiatan lagi lain-lain yang di industri. Dan mereka akan mendapatkan 20 SKS. Ini pas cocok, kenapa kita tidak ada MBKM di Semeru. Padahal kita punya ahli-ahli mitigasi yang luar biasa. Prof. Sukir, Prof. Adi, Susilo, dan tim disaster dari FK. Sehingga itu menjadi langkah yang baik, mahasiswa bisa terjun, mahasiswa bisa mencari ilmu, dan mahasiswa dapat SKS, rekognisi 20 SKS. Iya, ini adalah tim WD1 dan tim wakil-wakil yang lain di dalam fakultas. Kita berikan informasi, dan kita catah fakultas, menurut Pak Rektor, kalau kita mau berangkat ke apa, fakultas diberi catah. Ternyata itu luar biasa respon mahasiswa, dan mungkin tahu pada saat pemberangkatan yang gelombang pertama hampir 60 ya, 60-an yang ditarget kita seharusnya bisa 100. Tapi mungkin mahasiswa belum datang, mungkin nanti gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4 diakini mungkin bisa mencapai 400 mahasiswa MBKM. Akhirnya kalau kita punya mahasiswa MBKM 20 SKS, tentunya akan mengisi IKU-2 kemarin yang main, kan gitu. Karena IKU-2 ini nilainya sangat tinggi. Nah itu juga, bukan hanya itu kita tidak menyanyakan, tapi mahasiswa yang penting dia bisa melihat nyata kasus-kasus yang di masyarakat dan bersama-sama mencarikan solusi di bawah pembimbingan para dosen, para pimpinan yang terjun bergantian ke lokasi. Pemirsa kelas untuk perkulian hybrid di Universitas Berawijaya dilengkapi dengan dukungan peralatan dan teknologi yang mampu membuat perkulian hybrid lebih menarik. Wakil Dekan Bidang Akademik FAPET UB, Prof. M. Halim Nadsir menjelaskan, kelas di FAPET dilengkapi dengan kamera yang menghadap dosen dan mahasiswa. Kamera tersebut juga memiliki sensor gerak yang mampu mengikuti pergerakan dosen ketika mengajar. Semuanya, nanti ada satu kelas yang spesifik ya. Semua kelas itu kita lengkapi dengan kamera yang bisa zoom maupun sensor gerak itu. Kemudian kita tambah juga kamera yang menghadap ke mahasiswa juga dan ada soundnya sehingga yang terjadi di zoom interaksi itu akan bisa terdengar dengan bagus. Dan yang ketiga, semua dosen kami itu kami beri satu-satu wakom. Wakom itu semacam pet yang digunakan untuk menjelaskan dengan menulis corek-corek dan seterusnya. Semuanya kita berikan itu. Artinya dosen memiliki dua pilihan. Pada dosen yang memiliki laptop yang sudah touchscreen, sebenarnya wakom itu tidak terlalu diperlukan sebenarnya karena bisa dilayar itu. Tetapi pada dosen yang tidak memiliki laptop yang touchscreen, maka wakom itu sangat membantu di dalam menjelaskan baik itu hitungan maupun flowchart maupun siklus dan seterusnya itu sangat penting. Jadi tidak hanya hitungan. Itu adalah pilihan yang pertama yang kami berikan semuanya itu ke dosen. Tetapi bisa juga dilakukan di papan tulis. Karena tadi kan kameranya itu kan bisa di zoom sampai mendekati papan tulis itu. Ya sehingga itu bisa menjadi pilihan atau dua-duanya itu juga bisa. Pembelajaran daring yang sudah berlangsung hampir dua tahun dan diteruskan dengan pembelajaran hybrid mendorong perubahan model penyampaian materi perkuliahan. Profesor M. Halim Nadsir mendorong agar dosen mengembangkan kelas kolaboratif pada mahasiswa dengan menyampaikan materi pokok dan studi kasus pada perkuliahan. Karena waktunya yang tidak normal 100 menit, mohon pengalaman dua tahun ini selama pandemi itu tetap dilakukan. Apa itu? Materi harus diberikan terlebih dahulu. Sehingga di kelas itu tidak lagi berbicara tentang slide demi slide. Tetapi yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang pokok. Hal-hal yang mungkin harus diterangkan secara mendetil langsung oleh dosennya itu. Dan yang kedua kita selalu mendorong namanya kelas kolaboratif. Sehingga materi sudah disampaikan, kita akan menyampaikan di kelas itu adalah studi-studi kasus. Yang akhirnya interaksi itu akan bisa dilihat. Ya, memang kita melihat kelemahan kalau full daring, itu sebenarnya secara knowledge itu tidak ada masalah. Tetapi secara attitude, secara soft skill, hard skill, dan seterusnya, ini yang kita lihat mungkin harus ada sentuhan tata muka antara dosen dan mahasiswa itu. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Masjid Raden Patah UB tidak hanya fokus menyediakan sarana ibadah yang sesuai dengan protokol kesehatan, namun juga menyediakan vitamin dan suplemen bagi jemaah masjid. Nur Hidayat, pengurus Masjid Raden Patah, mengatakan pihak masjid menyediakan kotak vitamin di tiga tempat yang dapat diambil oleh jemaah masjid. Memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah dalam aspek kesehatan tentunya, di mana kami selalu mempersiapkan berbagai kelengkapan-kelengkapan, terutama di bidang prokes ya, seperti hand sanitizer, kemudian masker, kemudian memasang tanda sujud yang berjarak seperti ini, kemudian juga kita siapkan plastik untuk alas sepatu atau alas sendal, dengan harapan apa bagi jemaah nanti yang bisa masuk ke masjid, sendalnya di bawah, kemudian ditaruh di sampingnya, nah nanti keluarnya bisa lewat pintu masjid dari manapun, untuk menghindari kerumunan, atau tetap bisa menjaga jarak aman. Kemudian apa kita sediakan bagi mereka yang tidak membawa alas sujud, kita sediakan kertas sebagai alas sujud sementara, agar tidak langsung mengenai alas atau lantai masjid ini, walaupun tiap hari tetap kita bersihkan, insyaAllah. Kemudian di samping itu kita juga menyediakan obat-obatan mas, jadi seperti vitamin kita sediakan di kotak-kotak obat, jadi kita ada kotak-kotak obat di sebelah samping masjid, di ruang utamanya ada dua, di basement ada satu, di mana kita akan sediakan suplemen atau vitamin C untuk jemaah yang sholat di masjid ini. Perkuliahan hybrid di Universitas Brawijaya pada semester baru ini telah dimulai. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Aulani Am mengatakan, sesuai dengan keputusan rektor, perkuliahan di UB akan dilaksanakan secara hybrid. Namun masih ada beberapa fakultas yang perlu persiapan lanjutan, sehingga perkuliahan hybrid akan dilaksanakan pada pekan kedua. Seharusnya keputusan rektor sudah full, akan hybrid ada, tapi ada beberapa fakultas yang mungkin akan menyiapkan lebih baik ruangannya. Ruangannya mungkin peralatannya sudah, tapi mengurangkan sirkulasi udara belum, sehingga beberapa fakultas menyiapkan minggu kedua. Hari ini kami dengan Pak Rektor dan Ketua Satgas COVID-19 juga mengunjungi beberapa fakultas, beberapa kelas, di mana mereka melakukan pembelajaran hybrid. Luar biasa. Jadi antusias dan luar biasa kesiapan dekan. Dekan sangat berlomba untuk menyiapkan kelas yang lebih baik dan baik semua. Lagi Pak Rektor tadi responnya banget bagus. Karena respon para pimpinan fakultas yang luar biasa. UB ini sebetulnya bisa 100%. Kenapa bisa 100%? Karena capaian vaksinasi kedua itu lebih dari 80%. Tadi saya baru tanya di TIK, dirihat dari ininya, UB itu 89,2%. Artinya dengan keputusan yang ada disampaikan di Dijen Dikti, nomor 2 EKPT 2022 tentang pembelajaran PTN itu, jika vaksinasi dosis dua melebih 80%, artinya bahwa PTN bisa dilakukan setiap hari. Jumlah peserta 100% dari kapasitas kelas. Terus selama waktu 6 jam UB, sudah 89%. Tapi Pak Rektor dengan adanya masukan dari para pimpinan, yang kemarin sebetulnya SE-nya 50%, dirubah 25%, itu sangat ringan. Tadi kita lihat di kelas sangat ringan, karena kelas isinya hanya 10 mahasiswa yang lain dan ringan. Saya kira itu sangat luar biasa. Jadi kalau naik 50% minggu depan, dua minggu lagi mungkin masih memungkinkan. Tuh semua mahasiswa sudah ada di Malang. Cuma masuk di kelas, dibatasi. Mungkin dia akan ada di gasipu-gasipu sini, dan sebagainya untuk kuliah secara daring. Fakultas Peternakan Universitas Seberawijaya memiliki teaching firm yang berlokasi di Desa Sumbersegar. Rizal pengelola kandang otomatis ini mengatakan pemberian pakan di kandang ini dilakukan secara modern menggunakan mesin dari pukul 7 pagi dan pukul 1 siang. Selain pemberian pakan, untuk panen telur pun dilakukan secara otomatis menggunakan mesin. Selain itu, Rizal menjelaskan suhu, cahaya, dan kelembapan udara di dalam kandang disesuaikan dengan kebutuhan ayam agar produktivitas ayam bisa meningkat. Untuk jumlah populasi ayam di kandang ini sendiri sebanyak 4.400 ekor dengan produksi telur 170 kg perharinya. Untuk kandang otomatis disini itu banyak fiturnya atau banyak perlengkapannya mulai dari kita pakannya otomatis jalan sendiri, mulai untuk jam nyala pakan mulai jam 7 pagi dan jam 1 siang. Untuk panennya, panen telurnya kita juga otomatis pakai mesin. Dan untuk disini kita kelebihannya kita bisa mengatur suhu di dalam ruangan menyesuaikan dengan kebutuhan ayamnya sehingga ayam itu nyaman dan menghasilkan produksi yang maksimal. Kalau teman-teman mahasiswa yang akan belajar disini banyak sekali ilmi yang mereka dapatkan mulai dari manajemen produksi telur, kesehatan ayam, vaksin, dan lain sebagainya. Dan cara marketingnya juga dapat. Untuk populasi awal kita masuk 5.120 ekor, seiring berjalanan waktu kita tinggal 4.400 ekor. Dan untuk produksi telurnya untuk usia sekarang setiap hari sekitar 170 kg. Untuk kandang di klosus ini yang pertama untuk efisiensi itu di tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya tidak perlu memberikan pakan secara manual dan tidak perlu memanen secara manual juga karena sudah di handle sama mesin. Jadi kita hanya sebagian untuk yang manual saja. Resetnya bisa meningkat karena ayam bisa betul maksimal ketika ayam itu merasa nyaman. Dan merasa nyaman itu kita setting dari suhu, cahaya, dan kelembabannya kecepatan angin. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ayam tersebut. Sehingga ayam tersebut merasa nyaman dan akhirnya produksi telur akan maksimal. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan news point siap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Berawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!